Ya, jadi setelah di akhir bulan Mei, kita mendapat laporan bahwa ada penganiayaan terhadap anak oleh Decker Early State itu sebenarnya sudah ditanggulangi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kemarin kita sudah turun dan kita cek di dalam loksar kita, memang kita pastikan Decker ini tidak memiliki izin dari Kemdikbud Kalau memiliki izin, kami kan juga punya ininya, tentu namanya di awal harus tempat penitipan anak atau kelompok bermain atau kalau umur 4 tahun sampai 6 tahun itu namanya TK, jadi harus dibunyikan Berarti kalau demikian, kami pastikan kita cek kemarin sampai ke lapangan juga, ini memang tidak berizin Makanya kemarin sudah kita sampaikan kepada Polresta sebagai penyidik Ya, silakan bagian hukumnya diranjutkan oleh Polresta Ini yang kita sampaikan kemarin Kemudian harapan kita ke masyarakat Karena mungkin keterbatasan kami di Dinas Pendidikan Masyarakat kalau memang ada, didirikan seperti tempat penitipan anak Ya, kalau ragu atau sekolah, baik SD, SMP, silakan ditanyakan ke kami, kami siap untuk turun Nanti membantu, karena kita tidak ingin hal-hal ini terjadi Kenapa? Di dalam pendirian ini tentu ada, yang pertama tentu kita lihat kurikulumnya Kemudian nanti tempatnya Tempatnya layak anak atau tidak Aman tak terhadap anak Nah, kemudian nanti baru kita lihat gurunya Nah, setelah kita lihat ketiga ini Barulah di Dinas kami Itu mengeluarkan izin Setelah kita keluarkan izin Minimal sekali sebulan Pasti kami akan memonitoring Melalui, kalau ini namanya adalah pendidikan non formal di bidang paut Itu adalah penilik Kalau yang formal, di TK, SD itu namanya pengawas Pasti akan kami awasi Nah, ini mungkin yang perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat Silakan berkontak ke kami Nanti kami akan turun Apa langkah di SD itu terkait ini kan sudah ramai nih Pak Terkait tempat tersebut Apakah akan ada penutupan atau penyegelan Pak? Ya, kita berharap Jadi kalau masalah penyegelan dan penutupan Itu memang bukan tugas dari di SD Tapi kita sudah sampaikan Kepada kemarin Sabpol PP Dan ini, bahwa kita yakini ini tidak berizin Makanya kita minta supaya itu ditutup Ya, ditutup Nah, ini Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang Kalau tidak berizin, saya yakin ini Jadi masyarakat sekali lagi Saya himbau Sebelum memenitipkan anak Baik itu di sekolah formal dan non-formal Mohon ditanya izinnya Supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Ya Nah, ini beberapa contoh di pekan baru Ini sering terjadi Nanti setelah ada kejadian Baru kita ribut Nah, seharusnya masyarakat juga harus Melihat ini ada izinnya atau tidak Jadi yang perlu ditanya itu izin dulu Baru nanti Jadi, anak ini mau dititip atau gimana Mau sekolah di sana kah Itu mungkin dari himbauan saya Oke Jadi, kemarin kami juga ada bentuk tim Di dalamnya, salah satunya juga tentu ada dinas pendidikan Satpol PP Ya, DP3 Apa tadi Perlindungan anak Kemudian ada DPT MSP kita Perizinan Nah, ini kita turun bersama Di lapangan Nah, ini yang kita mau Sosialisasikan lagi Dan kita lihat Kalau memang ada yang tidak berizin Ya, kita tutup Yang lainnya Supaya tidak terjadi lagi hal-hal Yang seperti ini Terima kasih Terima kasih.